Bakal calon Presiden Anies Baswedan optimistis aspirasi perubahan makin hari makin kuat termasuk di kota Solo, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan saat mengadiri deklarasi dan orasi kebangsaan di Editorium Universitas Muabandia Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Bakal calon Presiden Anies Baswedan optimistis aspirasi perubahan makin hari makin kuat termasuk di kota Solo, Jawa Tengah. Sehingga Anies menyebut harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Hal tersebut disampaikan Anies saat menghadiri deklarasi dan orasi kebangsaan di Editorium Universitas Muabandia Surakarta atau WMS Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 4 November. Anies berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan baik sebagaimana aparat yang bisa menunjukkan sikap netral dan masyarakat yang bebas beraspirasi. Pada orasinya, Anies menyampaikan bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara dengan kekuasaan di bawah hukum, bukan hukum di bawah kekuasaan. Gegasan tersebutlah yang membuatnya yakin bisa meraih kemenangan di Solo meskipun Solo dan Jawa Tengah kerap disebut kandang banteng. Nanti datang keubatan lain menang PKB, nanti datang keubatan lain yang menang Partai Gorkar, datang keubatan lain. Jadi sebenarnya kalau disebut sebagai wilayah total, seakan-akan hanya satu partai. Padahal tiap keubatan beda-beda, di Solo Raya saja beda-beda hasilnya. Betul nggak? Itu sebabnya kami merasa optimis bahwa sebenarnya di Jawa Tengah ini lahan subur untuk gagasan perubahan dan pinggilan perubahan. Dalam safari politik pertamanya di Solo, pasangan Baca Pres dan Baca Wapres Anies dan Caimin mengunjungi beberapa lokasi di Solo Raya. Di antaranya di Haul Habib Ali, Editorium UMS, dan Silaturahmi Kiai Kampung di Karanganyar, Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.